Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama gue, Raga Scoopy Channel Kali ini gue mau nge-review motor lagi Sekarang konsepnya baby look tapi Apa ya, racing gitu Ini motornya Ini Honda Beatpop 2000 2018, akhir Racing look bisa, baby look bisa ya Pokoknya, tonton video gue sampai habis ikutin terus ya Nah, ini ya motornya Beatpop 2018 Ini facetnya, ini baby look bisa Testing look bisa ya Karena udah pake endguard Pokoknya kita langsung ke bagian atas Btw, sorry ya Kembali kan gue bikin Apa sih, ngirim thumbnail gitu Pak Rios sama yang Scoopy Itu gagal di upload, gak tau kenapa Di Youtube nya gagal terus Terima kasih Gue lagi cari-cari dulu Handle original Honda Masih ini masuk original handle ya Batok pun warna hitam ini ya Batok warna hitam Batok warna hitam Batok warna hitam Pake merek apa sih Ini gana mereknya Gak tau Ini merek CR7 ya Bahannya CNC Tapi keras lah Kuat ini, bagus Agak gede ya Kalau yang biasa 75 ribuan itu Tipisnya gede itu Tebal gitu Ini ya Lapisi carbon Water printing Tadu gitu Carbon nya Spion original Honda Biasalah Yang kuat-kuat aja Bagian kiri pun sama Original Honda Spion nya Bagian handle Original Biasa ya Hand grip original Rata ke bagian belakang Ini bagian belakangnya Area belakang Area belakang Area belakang Saklar saklar udah ganti Sebagian Warna Oren merah ini Oren nih Warna oren Stutter Clarkson Lampu dekat jauh Ini CNC nya belum Karena gak masuk Jadi gak dipasangin Beda ini kecil Dia belinya gak tau Pake ukuran apa Skudermeter original nya Biasa Bawah Original juga Bawah-bawah Original ini Si original Kayak ini Apa ya Motor harian juga sih Nah Bodinya Kita ke bodi Bodi kiri Original ya Pake stripping beatpop Ini Apa sih Kartun gitu Gli bitch lah Bagus Pop Mantap Pokoknya Bagian bawah Ini Step nya Masih original Step Bod bodoh Original Honda Cuman ini CPT nya Disilperin Dicet ya Farna silver Nah Ini Bagian shock Bagian shock Pake Showa Style Ukuran 340 Asnya Rainbow Bisa keliatan Asnya Rainbow Bagian Bagian standar Original 14 Masih original Di Pelek Belakang Pake Original Dicet Biru Ini biru apa sih Biru movie star Atau biru subaru ya Biru pokoknya lah Biar kaya Moge gitu Bannya Yang belakang Pake Pederal Belakang Pederal Maaf ya Yang depan Belum Lupa saya Jadi ngacat Kita pake bagian depan Bawah dulu Shocknya pake original Button shocknya Dicet silver Laki sama kaya yang belakang Warna biru Dicet biru gitu Bannya ini pake Corsa R46 Ukuran Mana sih 80 x 90 Eh 80 x 80 ya Ini source nya buat ukuran Neo Kalo masalah Biar agak kecil Tapi bisa miring-miring Bagian kanannya Songnya original Piringan pake Goyo Tadi gue mau nyebut ibad Tapi sama ya Jadi Goyo ini Merknya langsung keliatan Goyo Apa ini Kabel rem original Caliper original Nissin ya Original Nissin Bukan kaleng-kaleng Sensi Kaleng-kaleng Kaleng-kaleng Ini CSR itu Buatan Singaparna Gue juga berteman sama yang produksinya CSR Sama yang kenapot Carbon water printing Sama tutup kipas juga Ini karbon Keren lah Jadi lebih gagah Tangan gue kotor guys Udah sih segitu aja Ini behal jok Orisinal Lupa Kayaknya ini motor baby look bisa Racing look boleh Tapi low budget gitu Gak habis sejuta lah Gak habis Paling sejuta setengah habisnya Ini gak habis sejuta Kita Ya langsung aja Kita Biar waktunya lebih 10 menit Kita detailin aja motornya Kita jitemukan Ini motor low budget ya Jadi kita sebutin Berapa harga-harganya Dari ujung rambut Sampai ujung bawah Oke Kita ke bagian depan Ini bagian depannya Bagian depan Pake pelet original Pake pelet original ya Supaya pasti bawaannya original Terus Di repaint warna biru Sekitaran paling 200 ribu Pake compressor Ya Ini 200 ribu Sok Sok ini original Asalnya orinya hitam ya Di repaint Sok kena Sok 50 ribu ya Sok doang Berarti 250 Ke bagian atas Bagian atas Ini Apa Oh ini Hand guard Ini 100 ya Sebelah Kenapa ada sebelah 2 kalau 2 boleh sih Ini Katanya yang punya Seleranya lebih sebelah Biar Lebih bagus lah katanya Berarti 350 ya Oh ini bawa Lupa Ketinggalan lagi Nah ini Apa Disbrakenya Goyo Kena Seratusan ya 150an lah Berarti 400 500 500 500 tuh Ini 500 Depan doang Oh sama ngechat ya Sama ngechat ya Berarti Tinggal Sok Sok tuh 3,5 Sok belakang ini Sok setel Ukuran 3,40 3,50an ya Berarti 850 Tuh Sama ini CPT CPT Bawaan Sama Itu tuh Apa Sama Sok depan ya Bicatnya Berarti Seratusan Jadi 900 pas ya Gak sampai Sejuta kan Ini modif Dan kanan Nah ini Karbonan Tutup Apa Tutup Penalpot Sama tutup Kipas Ini beli ya Bukan ngekarbon original Ini beli Beli kan Ini beli Kena 200an Berarti 1,100,000 Ya Setelah 300 kan Ya totalnya semua Ini modif Total modif Ini 1,100,000 ya Gak sampai 2,000,000 Pokoknya worth it lah Kan kalau modif tuh Gak Apa Oh lupa Lupa Saklar Saklar 50,000 ya Berarti 1,150,000 Lupa Lupa Pokoknya Gak sampai 1,500,000 Gak sampai 2,000,000 ya Pokoknya Ini worth it lah Tapi kan modifikasi tuh Gak langsung Plet ganti Full Ada tahap-tahapnya Jadi Lebih murah lah Daripada langsung Dompet kan Lumayan Jadi Segituan Pokoknya Mau pelajar Atau buat Yang kerja pun Kau mau Gaya kayak gini pun Bisa lah Segituan Bisa Ini murah lah Worth it lah Buat motor apapun Bisa kan Kalau yang tadi Sebutin Gua gauna Tapi Oke Segitu aja Video dari gue ya Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe ya Supaya gue Smart upload video Dan terima kasih Kepada Rabani Yang punya owner motornya Dan bawah juga Instagramnya Rabani Disini Dan Instagram gue Disini Kalau yang mau Lihat video Salah satunya Ada link di atas Atau sekitaran Honda Oke Kembali lagi sama gue Tegas kopi channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.